Pembersiap pohon bonsai meskipun memiliki ukuran yang kecil namun terlihat menarik terlebih pada bagian batangnya yang meliuk-liuk. Namun CSP sangka tanaman mini tersebut ditawar hingga setengah miliar rupiah. Wah seperti apa bonsainya ya? Ini dia informasi selengkapnya. Bonsai berjenis beringin Arjuna milik Judan Latifudin ini menjadi maskot dalam pameran bonsai negeri tembakau. Bonsai berjenis beringin Arjuna ini sudah berumur 25 tahun. Tanaman mini ini sangat indah dan nampak kerindang. Dengan tinggi setengah meter dan diletakkan di dalam pot besar, bonsai ini menjadi primadona pengunjung. Namun siapa sangka bonsai ini bahkan pernah ditawar seharga setengah miliar rupiah. Namun olesan pemilik tidak diberikan karena sering menjadi juara dalam kontes bonsai di dalam dan luar negeri. Pohon ini sekitar 25 tahun. Ini jenisnya beringin Arjuna. Pembuatan pohon ini antara masang ini sekitar 8 tahun. Ini terakhir ada penawaran di kontes bonsai nasional 500 juta di Ungaran. Pameran bonsai negeri tembakau ini digelar di halaman Gorobambu Runcing, Kewangan, Temanggung dan diikuti oleh ribuan bonsai dari pencuru tanah air. Berbagai macam bentuk dan jenis bonsai yang sangat unik dan menarik dipamerkan. Karena masih dalam pandemi COVID-19, pengunjung pameran pun dibatasi dan dibagi dalam beberapa sesi, serta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Tak hanya melihat pameran saja, pengunjung juga bisa membeli aneka tanaman hias dan bibit bonsai. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews melaporkan.